Btw aku akan peringatkan bahwa mungkin saja video ini akan membuat geram yang suka cheat di game Sky ini Halo guys, balik lagi di channel aku, Stendin Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja selalu Di video kali ini saya akan membahas perkara yang lumayan penting Karena ada banyak sekali akhir-akhir ini player yang terkena Bennett dari TGC Bahkan ada beberapa temanku juga terkenal Bennett ini Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya teman-teman bantu dulu untuk tekan subscribe Saya lebih sering bahas segala hal seputar Sky Jiren of the Like Oke Jadi kenapa akun kalian dibanet oleh TGC? Kalian pasti tahu sendiri, kenapa akun kamu dibanet oleh TGC? Yap, melanggar aturan yang diberikan oleh TGC yang padahal itu sudah dilarang di semua komunitas Yaitu cheater Di semua game pasti ada cara untuk melakukan cheat Game MOBA FPS Adventure Survival Sport Dan lain-lain Semua jenis permainan pasti ada yang mencoba untuk melakukan cheat Namun yang kita bahas kali ini adalah Cheater Sky Jiren of the Like Biasanya orang melakukan cheat di game itu menggunakan aplikasi pihak ketiga Yang dimana kamu bisa auto farming sebanyak mungkin dan tidak memakan waktu yang lama Namun TGC sangat melarang melakukan metode ini karena merusak tata cara bermain game yang ada disini Yang dimana seharusnya kamu bukan cuma mencari lilin saja TGC menginginkan kita menikmati lokasi yang disuguhkan pada game ini Game terbang Kita disuruh menikmati bagaimana rasanya terbang di game ini Menikmati suasana lokasi yang begitu tenang dan diiringi lagu khas dari game Sky ini sendiri Oke aku tahu kalau dari kalian mungkin tidak ada waktu untuk melakukan can run atau mencari lilin Karena mungkin kesibukan dirilah kamu ya Sebenarnya TGC sudah memberikan beberapa event yang dimana kamu cuma tinggal diam Dan lilin itu akan menghampiri kamu Contohnya seperti dice of sunlight, dice of mischief, dice of fish Atau bisa di event grandma, event geyser, event turtle Jika kamu ke lokasi itu Kamu pasti akan menemukan partikel-partikel lilin yang dimana kamu cukup diam dan bakar bola lilin tersebut Dan kamu bisa mendapatkan candle Atau mungkin kalian cuma ikut event grandma, geyser, turtle saja Itu pun sudah bikin lilin kamu mentok 15 atau 20 lilin Dan itu gak bakal naik lagi lilin kamu Sepraktis itu TGC memberikan cara mudah menemukan lilin di game ini Lalu mengapa kamu masih melakukan cara yang curang? Oke Kalau misal game seperti MOBA atau VPS Kamu melakukan cheat Oke lah Mungkin kamu karena noob atau gak bisa gitu Jadi kamu melakukan cara curang supaya kamu bisa memenangkan game Terus yang kamu harapkan dari game Sky apa? Kalau ingin melakukan cheat ini Pamer kalau kamu bisa melakukan cheat Atau pamer pakaian? Pamer pakaian tapi hasil jerih payahnya dihasilkan dari cara yang curang Ya sama saja bohong Aku sendiri kalau kamu pamerin pakaian yang hasil jerih payahnya dari cara curang Aku sih gak terlalu peduli Selanjutnya Ada pertanyaan bang Kalau misal dia nge-cheat sudah lama banget Tapi kenapa sampai sekarang masih belum kena bended Ya mungkin masih belum giliran dia aja gitu Kalau pas giliran dia nanti juga nyesel sendiri Buang-buang waktu dia Buat main game yang akunya di bended permanen Terus ada yang bilang Kalau harus kita laporkan dulu baru di bended TGC Sebenarnya fitur lapor itu sama halnya pendukung saja buat TGC Tanpa dilaporin pun Kalau akun kamu bergerak secara mencurigakan Pas terkena bended juga Dan ini juga berlaku pada akun aku Kalau misal akun aku melanggar aturan dari game ini Tentu saja akun aku kena bended permanen Semua player sama jika kamu melanggar aturan di game Kalau misal kamu memang tidak pernah melakukan cheat Atau entah tiba-tiba akun kamu di bended oleh TGC Mungkin kamu bisa juga banding ke komunitas resminya Sky Atau bisa tanya ke staff TGC langsung yang ada di Discord Mungkin kamu nanti akan juga diarahkan ke bagian yang mengurus tentang bended akun Lalu kalau misal sudah terlanjur melakukan cheat langkah selanjutnya bagaimana Ya simple jangan diulangi lagi perbuatan kamu Udah itu aja Ya salahmu sendiri Udah tau salah masih saja dilakuin Padahal TGC udah berulang kali melarang melakukan hal ini Yang bisa saja itu tindakan ilegal pada komunitas game Bukan cuma game Sky aja Cheater itu dilarang Pasti semua game pasti akan melarang kamu untuk melakukan cheater Kecuali game GTA San Andreas dan kawan-kawannya Kalau tanpa melakukan cheat Sepertinya kayak kurang puas gitu Ya mungkin sampai segini saja untuk video aku Jadi kalau misal akun kamu dibandet secara permanen Ya cukup bikin akun baru lagi Jadi mood lagi Terus lakuin cheat lagi Dibandet lagi Bikin akun lagi Terus saja kayak gitu Sampai game Sky ini pindah jadi Haluan menjadi game genre battle royale Oke bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa